Melalui Lazismu, Bions, dan BNI Sekuritas salurkan program tebar takjil gratis di sejumlah tempat di Jakarta salah satunya program tebar takjil gratis yang disalurkan di Masjid Atanwir Muhammadiyah Meteng, Jakarta Pusat sedikitnya Lazismu menyalurkan 20 ribu paket tebar takjil gratis yang sudah melampaui target Program tebar takjil Lazismu terus berlangsung di lingkungan Masjid Atanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Selama bulan Ramadan dan Lazismu Pusat menyalurkan takjil gratis bagi mereka yang sedang berpuasa Pada kesempatan ini Bions dan BNI Sekuritas melalui Lazismu salurkan tebar takjil di Masjid Atanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Selain di Masjid Atanwir beberapa tempat lain juga disalurkan program tebar takjil gratis ini Selama di akhir bulan Ramadan 1444 Hijriah Lazismu Pusat menargetkan ada 20 ribu takjil yang disalurkan Hal tersebut diutarakan oleh PIC Tebar Takjil Lazismu, Rudy Untuk hari ini spesial edisi khusus bekerjasama dengan Bions dan BNI Sekuritas dengan total 200 takjil Insya Allah akan dilanjut dengan besok juga masih kerjasama dengan BNI Sekuritas dan Bion saya mewakili pihak Lazismu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Donatur BNI Sekuritas dan Bion mudah-mudahan menjadi keberkahan dan bisa berkelanjutan untuk para penerima takjil atau targetnya untuk target masih sama tapi kita mungkin mengalami itu ya agak menurunkan dari segi jumlah produksi karena beberapa para pengunjung yang biasa berbuka di sini kebetulan sudah ada yang mulai pulang kampung jadi kita mungkin akan mengurangi sedikit produksi sudah sejauh ini sudah berapa takjil disebarkan di depan Indonesia hampir mendekati target dari target 20 ribu Alhamdulillah itu juga berkat dukungan Donatur yang Alhamdulillah terus bertambah ya untuk program takjil itu Lazismu Pusat mentargetkan hingga akhir bulan Ramadan takjil gratis akan terus disalurkan di berbagai tempat dan wilayah kontribusi ini merupakan langkah konkret Lazismu sebagai lembaga Amil Zakat dan Infak Sodako Muhammadiyah bersama para donatur dalam memberi untuk negeri Tim TVMU memberitakan dari Jakarta